Intro Oke boy, balik lagi sama gue Aldirais di channel video yang terlengkap dan terupdate Apa lagi kalau bukan di HSR Wheel Nah di episode kali ini gue masih ada di balik papan Di belakang gue ini ada 2 mobil yang bisa dibilang masuk ke dalam kelas LCGC Yang di sebelah kiri itu ada Toyota Calya Sedangkan yang di sebelah kanan itu kita ada Honda Brio Nah Brio nya ini yang masih yang Brio Old ya Nah kalau gue lihat sih modifikasinya sangat minor Masih minor Gue juga gak tau apakah mungkin dia beli mobil untuk kebutuhan sehari-hari atau seperti apa Kita langsung tanya aja sama ordernya langsung ya Yang pertama gue akan panggilin owner dari yang si Brio ini dulu nih Ini warnanya lucu banget sih oranye Sangat menarik Gue panggilin dulu Oke boys sekarang gue lagi ada di salah satu toko TKB Group Indonesia yang ada di daerah Balikpapan Namanya itu adalah Quantum Sport Nah bagi kalian yang tinggal di daerah Balikpapan Langsung aja datang ke toko untuk ganti ban, ganti velg, isi nitrogen, tambal ban atau balancing roda Atau kalau kalian mau fitting-fitting velg secara gratis langsung datang aja ke toko Nih kepoin dan follow aku di instagramnya Oke boys sekarang gue udah sama owner dari Brio yang imut-imut ini Warne bagus banget Halo om apa kabar om Baik Boleh kenalin diri om namanya siapa om? Romy Om Romy asli di Balikpapan Balikpapan Wih sedap Om gue pengen tanya om yang pertama kenapa om Romy pilih Honda Brio ini sebagai tunggangan om Romy Karena ya buat sehari-hari lebih enak Lebih enak dalam apa nih om? Segi apanya nih Dari dengan keadaan Balikpapan sekarang yang agak macet lebih luas lah Oh di Balikpapan tuh masih suka macet juga ya? Iya sekarang Lebih enak ngilap ngilipnya ya Iya Terus lebih apa lagi om? Keunggulannya sih enak, enak dibawa Terus Oh penyetirnya enak ya? Iya enak BBM BBM gimana om? BBM irit Karena kan kalo gak salah ini juga termasuk LCD sih om ya? Iya 1200cc ya Betul Nah terus aku mau nanya om apa aja yang udah dimodif om? Iya audio Audio sudah dimodif? Head unitnya kah? Head unit terus tambah power Head unit power? Iya Twitternya diganti juga om? Twitternya juga diganti Wah ternyata om ini penikmat musik ya? Iya betul Jadi audionya harus ditingkatin dulu nih Selanjutnya om setelah audio apa lagi om? Ini velg aja sih Ganti velg ya? Ini joknya gak mau disebut dulu nih om? Ini kan joknya udah dilapis nih kayaknya nih Udah backlight semua Backlight semua ya? Pakai apa om backlightnya? MBTEC MBTEC ya? Itu kalo boleh tau berapa om? MBTEC itu harganya berapa? MBTEC itu pool semuanya sekitar 8 jutaan Di 8 juta? Iya betul Pahal juga ya? Tadi head unit, audio segala macem Total berapa om modif? Sekitar hampir 15 jutaan lah 15 juta? Tambah 8 juta 24 juta Oke selanjutnya velg ya? Velg sama ban berapa duit om? Abis 7 kemarin 24 juta tambah 7 31 juta Oke apalagi om? Ini kali ya? Ini nih List List Lampu ya supaya jadi keliatan kayak facelift ya? Ini berapa duit nih om? Aksesorisnya nih? Aksesoris kalo si Anu sampai ini sekitar sejutaan lah Sejuta? Ininya aja? Bukan, ini murah semuanya Oh aksesoris-aksesoris yang udah ditempel Totalnya hampir sejuta Berapa tadi? 30-an 30-an? 32 ya? Berarti udah 33 juta Terus apalagi? Ini ya? Oh ini yang belum biasa ya? Nama yang belum biasa Body kit juga masih standar ya om? Cuman ini ya? Stiker Amat atas? Amat atas Nah ini stikerin kayak gini mahal ga sih om? Kalo ini sih murah aja Ini sekitar di bawahnya ini 400 400 ribu Atas? Atas itu 500 ya sekitar 900 Hampir sejuta lagi Totalnya udah 34 juta Om aku mau nanya Ganti velg nya dimana om? Quantum Di Quantum ya? Om boleh ceritain ga sama subscriber ku Kira kira pengalaman om Waktu ganti velg di Quantum itu seperti apa? Kalo disana sih Pekerjaan itu ramah 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 dan Ya Apa namanya? Mereka itu Apa sih? Ngebantu? Ngebantu ya? Ya ngebantu Ngebantu milihin velg gitu ya? Betul Oke itu siapa lagi om? Itu aja sih mas Itu aja lah ya? Ya udah deh gak apa-apa Oke Om Sekali lagi aku mau ngucapin terima kasih banyak Karena udah pake HSR Ini udah berapa tahun om gantinya? Belum ada setahun Tapi gimana om? Setelah ganti Agak enak Agak enak ya? Berarti berubah lah ya Berubah Dibandingkan dengan velg standar Dibandingkan dengan velg kaleng-kaleng Oke Om sekali lagi aku cuman terima kasih banyak Semoga sukses selalu buat om Dan semoga awet Thank you om Oke selanjutnya gue akan panggil Owner dari pemilik Toyota Calya selanjutnya Mana dia? Gue cari dulu Oke boys selanjutnya Gue udah sama pemilik dari Toyota Calya ini Apa kabar om? Sehat om Tos dulu dong Eh sedang Om boleh kenalin diri om? Namanya siapa om? Ya Sandy om Kayaknya om ini bukan asli dari Balikpapan ya? Kelahiran sama Rinda om Oh kelahiran sama Rinda? Ya Satoy banget gue Jadi om sebenernya masih asli Calteam lah ya? Asli Calteam om Oke om gue mau nanya satu hal Yang pertama itu Kenapa om pilih mobil ini om? Sedangkan nih gue liat Mana tadi stikernya tuh? Ini ada stikernya Katanya Aila Kenapa tiba-tiba jadi Toyota Sigra? Karena pada saat itu sudah pindah ke Balikpapan om Eh Toyota itu Sigra apa kali ya? Toyota om Toyota ya? Kalya ya? Oh iya kenapa jadi pindah? Kenapa pilih mobil ini? Karena pada saat pada pindah ke Balikpapan Itu otomatis kan ada keluarga nih disini Dulu mobil kecil sekarang biar besar Jadi kalau misalkan pulang sama Rinda Barang keluarga bisa buat penuh Oh bisa buat penuh Udah gitu bisa bawa barang juga Bawa barang juga Kalau Aila kayaknya udah gak cukup lah ya? Gak cukup om Barang sepeda juga tiga masuk gak cukup Sepeda? Iya Kalau ini sekarang sepeda Sepeda dua di belakang cukup om Om suka gowes berarti? Iya Ngecilin perut om Yang ketawa lu om? Hei Ketawa lu Om Sandy Apa aja nih yang udah dimodif dari si Kalia ini? Simple om sekarang Eh? Sekarang simple Sekarang simple Lebih paling mobil sudah keliatan garang Itu ganti pelek Kata-kata gue Terus om Itu om Pokoknya Kalau masih pelek Biasa Itu orang gak akan ngeliat om Maksudnya kayak mobil biasa aja gitu ya? Iya lewat aja Tapi kalau sudah pakai Pelek Yang Notabene bukan yang Orinya dari pabrikan Bukan OM Iya Sudah Set gitu om Keliatannya beda ya? Iya Jadi menarik perhatian? Iya jadi kalau sudah ngeliat gitu Wah Peleknya keren beli dimana? Ya kan pasti gitu Emang belinya dimana om? Di HSR om Di mana HSR nya? Di Kuantum Di Kuantum Nah boleh dong ceritain pengalaman om waktu ganti velg di Kuantum itu seperti apa? Jadi Pada saat itu om pulang dari Samarinda ke Balikpapan Kontak-kontakan nih sama Om Iksan Nah kontak-kontakan Masih buka gak? Sekitar jam setengah sembilan malam Masih om katanya Kalau kesana ngerepotin gak? Jam setengah malam? Setengah sembilan sampai jam sembilan malam gak om? Teringat saya Sembilan malam Nge-repotin gak? Engga om Ya udah saya kesana deh Udah sampai toko Fitting-fitting-fitting Ada sekitar Delapan loh om Pasang ini, pasang ini, pasang ini Delapan apa nih? Delapan velg? Delapan velg om Delapan model Iya Sampe mau jam sepuluh tuh om Loyalitas kalian luar biasa Semangat kuantum Sampai sekitar jam-jam sepuluhan Baru nemu deh yang ini Kayaknya Yang jodohnya Ya jodohnya nih ketemu Seperti di hashtag Ada kemarin di hashtag kan Kalau miripel kan Jangan langsung Pilih sembarangan Yang penting Peelingnya kena juga Ya benar Udah nemu satu jam Ngeliat tek Eh cocok nih kayaknya Om Iksan juga cocok nih om Kayaknya yang ini cocok Yang rendah Yaudah Ganti langsung bungkus om Tapi gimana om? Setelah diganti Setelah om pake Gimana? Nikung tuh Rasanya gak goyang Asy Nikung gak goyang Maksudnya karena velgnya Lebih lebar Bener Kalau dulu Nikung agak takut Apalagi jalanan kita Kayak sama Rinda kan Lumayan om ya Gel-gel Gel-gel Sekarang Rasanya Lebih pete Lebih percaya dirinya Tambah Ibaratnya tuh Lebih apa ya? Lebih rigid gitu ya? Bener Lebih rigid lebih enak Lebih enak Nah itu yang Kita rasakan sekarang Pokoknya Lebih Enak lah Lebih enjos lah ya? Iya Jadi mau masukin mobil itu Sekarang biasa Kalau dulu mobil yang biasa dulu Masukin ke dalam Garasi Kalau sekarang Taruh aja depan pagar Kenapa? Gak tau ke tilang? Insya Allah aman om Kalau disini Jadi biar orang ngeliatin Kalau lewat di depan rumah Kan ngeliat Oh udah ganti pelek ini Oh mau pamer Sekalian marketing om Sekalian marketing ya? Iya Jadi emang om marketingnya HSR? Bukan om Bukan Bantu juga Bantu ini dia nih Wih jauh banget gue Cinta banget nih Banyak temen Banyak rejeki om Yoi mantap banget Oke om sendi Sekali lagi aku ucapin terima kasih Udah percaya kaki kakinya pada HSR wheel Siap om Bannya juga pake Forsium ini ya Siap om Mantep tuh Forsium Semoga Lebih awet ya Siap lebih awet dan lebih kuat Aman Sekali lagi om sendi terima kasih Sampai jumpa lagi om sendi Oke boy Nah itu tadi obrolan gue dengan 2 owner RIO dan KALIA Ini KALIA ya bener ya KALIA RIO dan KALIA Ya menurut gue sih Modifikasinya memang Gak begitu es krim Terutama yang bagi kalian Kalo yang gue liat kan Hanya baru ganti velg aja Dan memang balik lagi ya Modifikasi itu tergantung Dengan kebutuhan Dan selera dari si ownernya sendiri Jadi tidak bisa dipukul rata semua Semua mobil itu Wah iya kalo kalian mau modif itu Harus modif A, B, C, D, E, F, G Gak mesti kayak gitu juga Tapi tinggal diliat lagi Dengan kebutuhan kalian Kalian modifnya mau kayak gimana Mobil itu kalian gunakan Seperti apa Nah itu baru namanya modifikasi yang tepat Karena modifikasi yang tepat itu Tergantung orangnya Buat gue sama buat kalian Pasti beda Buat si A, buat si B Pasti beda Nah makanya banyak banget Referensi-referensi modifikasi Yang akan ditawarkan oleh HSR Wheel gitu Nah jadi Jangan lupa subscribe Dan share video ini Karena selain konten ini Gue juga masih banyak banget Konten tentang sharing-sharing Tentang otomotif bagi kalian Terutama Bagi kalian yang baru mau belajar modif Sama seperti gue Kita belajar bareng Oke boy Gue Aldi Rais Undur diri Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa Ingat velg ingat HSR Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax